KAMERA PONSEL Istilah vlog atau vlogger pun menjadi sangat populer, terutama di kalangan anak muda di seluruh dunia. Tetapi, tak melulu hal-hal diinginkan yang terekam. Selain merekam kegiatan sehari-hari, ada juga hal misterius tak terduga yang ikut rekam, seperti yang rekam dalam video para vlogger berikut ini. Seperti apa penampakannya? Pemirsa, inilah hal misterius terekam dalam vlog versi on the spot. Gadis remaja terlihat sedang membuat video vlog atau vlog tentang Call of Duty Modern Warfare. Saat si gadis sedang mempromosikan salurannya, tiba-tiba sosok misterius muncul di ruangan gelap yang ada di belakang gadis itu. Tak lama kemudian, pintu ruangan gelap ini tertutup dengan sendirinya. Dia terlihat terkejut dan langsung melirik ke belakang. Dia kemudian memeriksanya untuk memastikan apa yang terjadi. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di ruangan gelap tersebut. Sontak saja, kejadian mistis ini membuat sang gadis berambut pirang ini ketakutan. Kejadian serupa juga dialami seorang vlogger asal Inggris bernama Jack Mitchell. Dalam video nyunggah di channelnya, ia sedang berada di kamarnya sambil bercuap-cuap tentang akhir pekan dan berbagai kegiatannya. Saat sedang sibuk berkata-kata, tiba-tiba saja ia terkecut. Karena pintu kamarnya yang tadinya tertutup, tiba-tiba saja sedikit terbuka, seolah ada orang yang tidak masuk. Ia sadar jika jendela kamarnya terbuka. Namun tak mungkin jika ada orang yang masuk atau keluar melewatinya tanpa terlihat. Dan keanehan lain pun terjadi. Setelah melanjutkan berflok ria, pria yang wajahnya mirip Justin Bieber ini semakin terkejut. Karena pintu kamarnya semakin terbuka lebar. Tak lama kemudian, terdengar bunyi dering telepon yang membuatnya semakin merasa takut. Dan pada akhirnya, pria ini memutuskan untuk melanjutkan vlognya. Termasuk menceritakan kejadian aneh yang dialaminya tadi pada keluarganya yang baru saja tiba di rumah. Berikutnya ada seorang vlogger populer asal Indonesia bernama Pita yang menikah dengan orang Amerika. Dalam video yang diunggahnya, ia bercerita tentang kegiatannya di hari itu bersama keluarga, yaitu pergi ke restoran, berbelanja, hingga akhirnya kembali ke rumah. Sekilas, tak ada yang aneh dengan video ini. Namun di menit ke-18 lebih, ia baru bercerita jika ada sesuatu yang aneh selama ia di rumah tadi. Sementara sang suami dan anaknya pergi keluar rumah. Akhirnya, sang suami berusaha menenangkan dengan mengatakan, jika ada hantu di rumah ini, cukup ditembak saja. Ia berusaha melakukannya agar sang istri yang terlihat sangat panik dan ketakutan menjadi lebih tenang. Seorang anak di kota Santiago del Estero, Argentina Utara, yang sedang berusaha merekam kegiatannya bersama teman-teman bermain bola, dikagetkan oleh sebuah penampakan sosok aneh yang berjalan ke arahnya. Sosok ini berukuran kecil dan terlihat gelap, bergerak dengan sangat canggung. Karena ketakutan, ia dan teman-temannya langsung berlari sambil berteriak, sehingga tak diketahui dengan pasti apa sebenarnya makhluk tersebut. Sekilas rupanya tak jelas seperti manusia atau hewan, namun warga sekitar banyak yang mengatakan jika itu adalah penampakan sosok goblik.